Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau liburan Juragan Bus Terlolet guys Oke, jadi kita bakalan liburan Nanjak ke puncak ya Wah, bakalan seru ini Kira-kira kayak gimana Nanti kita lihat Oke, kita sapa satu-satu dulu ya Nih, yang pertama disini ada Masken Terus lanjut Terus ada Pak Bodong Waduh, ini apa lagi Pak? Wih, bisa-bisahnya Pak Bodong bawa Dua hamster dong Tuh guys, dia sambil naik apa ini? Oh, dia naik pisang teman-teman Dan di kanan-kirinya ada hamster Pakai kacamata ya Bang, ini bodi kasku Bang Gimana, keren gak? Wah, malah jadi kocak ini Pak Terus lanjut, disebelahnya ada mas api Loh, ini kenapa kepalanya sapi woy Wah, ini juga gak kalah kocak dong Terus lanjut ada Kelo Ada Akino Dan yang terakhir ada Pak Polisi Wah, kita bakalan dikawal ini Mantap Nah, ini guys Ada yang datang lagi Namanya Mas Nugraha Indo Tuh, keren kan? Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dulu ya Oke, gak semua Langsung aja kita Let's go Nah, ini kita mulainya dari tempat spawn game BDSR guys Ini ya, tempat spawnnya ada di terminal teman-teman Oke, oke Di sini kita bakalan konvoy naik busnya masing-masing ya Soalnya ini kita adalah juragan bus guys Jadinya kita punya bus banyak ya teman-teman Wih, ada bus kids panda dong Mantap ini Terus ini ada bus ALS guys Ini adalah busnya Pak Bodong Waduh, ini adalah bus lintas Sumatera teman-teman Pastinya kenceng ya Wih, ini kenapa guys? Waduh, bisa-bisa hanya busnya malah goyang-goyang dong Wah, jangan-jangan busnya kesurupan ini woy Oke, ke sebelahnya di sini ada busku guys Ini adalah bus Al-Fayed ya Ini namanya adalah bus Angel Heart teman-teman Nih, keren banget Dan yang terakhir ada bus IP2 Ini adalah bus Agramas Wah, ini juga nggak kalah keren dong Tuh, bisa dibuka tutup teman-teman Oke, oke Yuk, langsung aja kita berangkat pak Nah, ini akhirnya kita udah naik di busnya masing-masing guys Nih ya Wah, rame banget dong Tuh, ada yang di belakang Dan ada yang di depan teman-teman Oke, seperti biasa Kalau pas awal-awal jalan Kita cek fitur-fiturnya teman-teman Kita pastiin ya Kalau busnya sehat Nih, mulai dari bagian lampu Oh, untuk lampunya nyala guys Nih ya, lampu jauh juga nyala Lanjut ke bagian Hazard Tuh, untuk Hazardnya keren ya ini Soalnya ini adalah bus IP3 Jadi Hazardnya ngalir Oke, dan yang terakhir ke bagian Telolet teman-teman Kita pencet ya, ada yang pertama Oke, yang pertama ternyata nyala teman-teman Lanjut yang kedua Wih, nyala juga dong Dan yang ketiga juga nyala teman-teman Nanti ya, kita lihat Telolet fullnya kayak gimana Oke, ini akhirnya kita udah sampai di depan terminal Nah, disini kita bakalan belok ke kanan dulu ya Karena ini kita mau liburan Jadi kita wajib beli bekal dulu guys Biar nanti pas di jalan gak kelaparan Nih ya, kita bakalan beli bekal ke dalam sini teman-teman Oke, awas ya Karena ini jalannya kecil Jadi kita harus iring-iringan Nih guys, masuk satu persatu Wih, keren itu Udah kayak masuk ke suatu tempat ya guys Oke, lanjut Kita belok ke sini Nah, sambil jalan Kita mau sambil Telolet teman-teman Wih, kita kasih Teloletku yang pertama guys Oke, setelah sekian lama Akhirnya kita sampai juga di Indomaret Nah, jadi kita beli bekalnya itu ada di Indomaret ya teman-teman Yo, berhenti mas Oke, kita beli dulu ya Wah, disini ada jalan apa aja ya Kita coba lihat-lihat dulu guys Oh, ini ada sabun, tepung, deterjen, susu Waduh, kenapa ini yang diskon? Cuman ini aja woy Padahal kan kita mau beli makanan mas Wah, iya bang Gimana dong ini? Oke, oke, yaudah Disini aku mau beli roti-roti dulu guys Kita beli dulu Oke, ini aku akhirnya udah beli roti teman-teman Kita lihat ya yang lain Apakah pada jajan guys Coba yang di belakang sana pada jajan gak? Waduh, ternyata bagian belakang sampai penuh teman-teman Nih ya, sampai jalannya dipenuhin sama bus semua dong Lanjut guys Nih, ke bagian belakang ada dua bus Duh, bisa-bisanya ada bus yang parkir di atas rotoar dong Wah, gimana ini? Oke, oke, yaudah Karena kita udah beli bekal Yuk, sekarang kita lanjutin liburannya teman-teman Karena ini perjalanannya masih lumayan jauh ya guys Oke, kita naik dulu Nah, untuk selanjutnya Kita langsung keluar dari gang kecilnya teman-teman Lihat, jadi kalau keluar dari gang kecil itu Tembusnya ke pertigaan ini guys Nih ya, yang depannya ada tempat off-road Tuh, pada keluar satu-satu Loh, ada yang baru nyusul juga dong Nih, ada bus CP2 Wah, makin banyak ya bus CP2-nya Mantap Nah, sampai disini akhirnya kita sampai di pertigaan lagi teman-teman Tapi ini pertigaannya beda ya Kalau lurus ke pantai Kalau belok kanan ke tol Nah, kita bakalan lewat tol dulu teman-teman Oke, disini akhirnya kita sampai di gerbang tol Sabalong guys Nah, jadi nama daerahnya ini adalah Sabalong ya teman-teman Oke, karena ini kita ngelewatin tol Seperti biasa kita bakalan balapan dulu pak Kita buktiin ya Kira-kira busnya yang disini pada kenceng-kenceng apa enggak guys Nih, kita tunggu yang lain teman-teman Oke, akhirnya busnya udah pada siap Balapan semua guys Nih ada 6 bus teman-teman Oke, langsung aja kita gaspol Nih, langsung kita gaspol teman-teman Yuh, semoga bisa guys Waduh, itu 3 bus langsung ngegas kenceng banget dong Wah, aku langsung ketinggalan teman-teman Oke, enggak apa-apa guys Kita buktiin kalau busku ini kenceng ya Yuh, kita gaspol sambil kita telolet teman-teman Yuh, semoga bisa Oke, kita coba lihat dari bagian dalam Kira-kira kayak gimana ya Wow, itu guys, ada bus yang pindah jalur Wah, keren banget itu Kita lihat dari luar aja ya Awas, disini tuh bahaya guys Waduh, wih, bisa-bisanya aku malah ngedrift dong Wih, disini malah nabrak pak Tolong, tolong Nih, bisa-bisanya malah Satu bus dinaikin sama dua bus dong Wah, koca ini Waduh, gimana ini bang Malah kecelakaan parah Wih, aku juga enggak tahu pak Tapi untungnya disini selamat semua ya guys Cuman busnya tadi jadi nempel semua guys Wah, koca ini Oke, akhirnya disini bus kita udah balik lagi teman-teman Wah, bisa-bisanya tadi busku ngedrift dan jadi nabrak ya Untungnya ini udah balik guys Oke, terus selanjutnya disini kita bakalan mengular sambil telolet teman-teman Nih ya Oke tuh, yang pertama ada bus Pandawa 87 nyalip guys Terus selanjutnya ada busnya pak bodong Nah, ini adalah bus ALS ya Wah, langsung disusul sama bus apa itu guys Wah, ada bus DP2, ber-ber banget dong Oke, selanjutnya Wah, ini guys, ada yang ngedrek Wah, baru pada hunting bus ini Oke, kita kasih telolet ya Kita kasih telolet yang langka Satu, dua, tiga Loh, ini langsung ada yang di depanku dong Wah, mantap banget Oke, udah, kita kasih telolet Kita lanjut lagi Oke, sekarang kita udah sampai di pertigaan teman-teman Nah, ini pertigaan yang tadi ya Kalau ke kanan ke arah tol Kalau lurus ke pantai utara Oke, dari sini langsung aja kita ke arah pantai utara guys Karena nanjak puncak itu ada di daerah sana guys Oke, kita maju Nah, di sini seperti biasa Kita ketemu sama rest area teman-teman Tuh ya, rest areanya baru guys Lanjut lagi di sini kita ketemu sama sawah guys Nih ya, yang ada bus sama truk Baru istirahat di pinggir jalan Oke, kita let's go lagi Sekarang ke depan sini kita ke arah Nih ya, ada restoran Terus di sini kita sampai di pantai utara Wah, ini sih Ini adalah tempat liburan versi awal kita ya Nih, tempatnya adalah pantai Wow, kalau pantai pas siang-siang kayak gini Jadi seger banget ya pak Wah, aku jadi pengen berenang ini Oh iya guys, tapi karena kita udah pernah liburan ke pantai Jadi kali ini kita bakalan ke wisata lain Nah, dari sini kita lawan arah ya Karena kita bakalan nanjak ke puncak guys Oke, kita maju Nah, akhirnya kita sampai di tempatnya Nih ya, dari sini kita langsung belok ke kanan teman-teman Nah, ini harus pelan-pelan guys Soalnya kan busnya ini panjang ya Jadinya rawan nyangkut teman-teman Oke, udah bisa masuk guys Yuk sekarang kita tungguin yang lain dulu Tuh, soalnya masih ada yang baru di jalan guys Nah, dari sini langsung aja kita nanjak ke puncak teman-teman Nih ya, nanjak ke puncaknya ada di Nih, yang ada tulisannya Villa 11 Oke, kita masuk Wow, itu guys Waduh, Pak Bodong disitu udah mulai kesusahan Wah, kayaknya Pak Bodong itu karena keberatan hamster teman-teman Tuh, hamsternya sampai keluar dong Oke, gak apa-apa Kita maju pelan-pelan Oke, di sini kita bakalan niring-niringan teman-teman Wow, ini ada bus yang nyalip dong Wah, jalannya kecil loh Tuh, pada berani nyalip semua guys Wah, ini adalah bus lintas Sumatera semua ya Bisa-bisanya di sampingnya ada jurang Tapi berani nyalip teman-teman Mantap mas Loh, tuh, tuh Waduh Waduh, waduh, ngapain tuh guys Wih, bisa-bisanya malah berasap dong Oke, kita buktiin kalau bus alfayat ini juga kenceng teman-teman Kita pakai trik direm guys Direm habis tuh digas Wuhuu Apakah bisa? Oh, ternyata gak bisa guys Kayaknya ini emang tenaganya gak sekuat bus lain ya guys Oke, kita gas Wih, bisa-bisanya ada yang nyemplung dong Wah, gimana ini guys Tuh, ada yang nyemplung dua guys Tuh, jadi di hutan semua deh Oke, jadi disini kita harus hati-hati ya guys Soalnya kalau gak hati-hati Kita bakalan nyemplung Oke, kita gas pelan-pelan aja Yap, kanan-kiri nyaman Waduh, sekarang kita berhadapan sama tanjakan terekstrim Iya, ini adalah tanjakan sekaligus Tanjakannya ini miring teman-teman Jadi kayak tanah longsor gitu ya Wah, gimana ini Wih, wih, awas pak Waduh, pak bodong hampir nabrak aku guys Wih, bisa-bisanya Aku hampir ditabrak pak bodong lho guys Wih, awas pak, awas Awas Wah, hampir aja lho guys Tuh, miris banget Hamsternya pak bodong itu yang nyemplung Wih, tolong, tolong Pak wakuk curang waj Wih, kasihan hamsternya pak Yaudah-yaudah Karena pak bodong disini turun guys Berarti ini aku yang paling depan ya Oke, aku udah naik dengan aman guys Yuk, kita langsung gas pol Wih, bisa-bisanya Ada yang nyemplung lagi dong Tuh Wah, banyak banget ya yang nyemplung teman-teman Oke, kita buktiin Kalau aku gak akan nyemplung guys Tiga Dua Satu Go Langsung kita gas pol teman-teman Tuh, semoga bisa guys Waduh-duh Disini mulai berat teman-teman Tuh, udah kita arem Tapi tetap meleset dong Kita gas lagi ya Tiga Dua Satu Go Wuh Tuh, udah kita gas pol guys Wah, ini Sampai miring-miring Wah, mah jadi ngedrift ini Dan Yeay Akhirnya kita berhasil ngelewatin Tanjakan ekstrim Dengan lancar teman-teman Walau hampir Jatuh tadi guys Tapi akhirnya tetap bisa ya Mantap Oke, disini kita sambil lihat teman-teman yang lain ya Kira-kira pada bisa nanjak apa enggak tuh Oke, ini guys Ada bus barbar Wow, ini Hampir aja teman-teman Dan Yeay Akhirnya bus hydra Bisa ngelewatin dengan lancar teman-teman Oke, selanjutnya disini ada agra guys Nih, agra mas berhasil naik dengan lancar Nah, selanjutnya ada bus bintang utara teman-teman Nih, berhasil nanjak dengan lancar Wow, langsung sampai sini dong By the way, ini adalah bus yang barbar tadi ya Dan yang terakhir adalah pak bodong teman-teman Iya, dia naik kits panda guys Dan pak bodong juga berhasil guys Mantap pak Oke, setelah sekian lama Akhirnya semuanya bisa nanjak sampai di atas sini teman-teman Wah, keren banget ya Nih, busnya udah pada parkir di dalam guys Bahkan ada yang parkir di halaman boy Yaudah, yuk langsung aja kita ke villanya Nah, ini ya yang aku mau ajak kalian dari kemarin Yaitu ke villa sebelah sini guys Soalnya disini bagus banget Nih, ada tempat buat kemah Terus ada ayam bakarnya juga guys Waduh, ini kenapa ayam bakarnya bisa jatuh woy Wah, loh guys Malah hampir diinjak sama bus dong Gimana ini teman-teman Wah, ini jadi ayam penyet bang Wih, iya guys Ayam bakar di penyet bus Jadi ayam penyet ya Koca ini Oke, dari sini langsung aja kita masuk teman-teman Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini guys Wow, ini megah banget sih Jadi disini ada lantai 1 dan lantai 2 guys Nih, untuk di lantai 1 ada miniatur bus Ini adalah bus OH guys Ini bermesin belakang ya teman-teman Oke, lanjut ke bagian sini Disini ada tempat buat bersantai guys Nih, ada TV-nya Bisa kalian hidupin Loh, ini kenapa rusak woy Kita coba ganti ya Oh, enggak guys Aku kira rusak tadi guys Terus di bagian sini ada bilyard Nah, ini keren ya teman-teman Detail Terus ke bagian sini Kalau kalian mau masak-masak juga bisa Mau makan bareng bisa teman-teman Dan kalau kalian mau istirahat juga bisa guys Karena disini banyak kamarnya Ini teman-teman Salah satu kamarnya Wah, enak banget ya ini Kamarnya luas Terus ada TV-nya besar banget teman-teman Mantap Oke, karena habis ini kita bakalan renang Nah, sebelum renang kita makan bekal kita dulu ya Biar nanti pas renang nggak lemas teman-teman Oke, oke Yuk, waktunya makan mas Waduh, ini Pak Bodong Satu orang pakai tiga kursi woy Soalnya dia bawa hamster banyak banget guys Nah, akhirnya disini kita udah kenyang teman-teman Wah, enak banget ya Habis makan langsung kita dihadapin sama kolam renang yang seger banget guys Wah, jadi nggak sabar ini Oke, aku bakalan langsung berenang Kita berenang dari atas ini ya Kita cicipin dulu nih akhirnya Oke, tiga Dua Satu Go Wow Enak banget ini teman-teman Nih, airnya dalam ya guys Oke, coba kita ke atas guys Yap Wah, seger banget ini Jadi view dari kolam renangnya ini langsung ada pantai ya guys Wah, mantap Bang, bang Gimana kalau kita balapan renang? Wumpung ada kolam renangnya nih Wah, ini bagus tuh Guys, Pak, guys Oh iya, bener banget ya Pak Bodong Yuk, langsung aja kita adain balapan renang teman-teman Nih, kita bakalan balapan renang Yuk, yang lain kesini dulu Oke, akhirnya disini udah kumpul semua ya Yuk, langsung aja kita balapan Langsung aja aku hitungin teman-teman Tiga Dua Satu Go Langsung kita nyebur guys Yuk, langsung kita gaspol teman-teman Wuhu Kita sambil lompat-lompat ya Dan Yeay Pemenangnya adalah aku guys Wuhu Nah, itu juara satu dong Padahal yang kemarin juara satu adalah Pak Bodong loh guys Tapi gara-gara Pak Bodong keberatan hamster Jadinya Pak Bodong kalah deh Wah, iya Pak Hamsterku ini berat banget Oke, sampai izin dulu keseruan kita Liburan bareng juragan Gus Di game BDSR teman-teman Wah, seru banget ya Tadi kita udah balapan Terus kita juga udah nanjak bareng guys Sampai tadi banyak yang belum ngejurang Wah, kucak itu Oke, terima kasih buat teman-teman yang diikut keseruan kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye